Halo, selamat datang di video saya. Senang jumpa kembali dengan Anda. Kali ini saya membahas tentang The Art of Influence. Seni mempengaruhi orang yang seringkali digambarkan sebagai The Art of Influence adalah konsep penting dalam kehidupan kita. Ini menggarisbawahi pentingnya kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bernegosiasi dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan kita. Konsep ini mendalam bahwa dalam banyak aspek kehidupan kita, kita seringkali harus berinteraksi dengan orang lain untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan kita. Namun, berkomunikasi dan bernegosiasi dengan efektif tidak selalu sederhana. Oleh karena itu, seni mempengaruhi orang adalah keterampilan yang sangat penting yang memerlukan pemahaman dan praktik yang matang. Dalam seni mempengaruhi orang, ada berbagai elemen yang terlibat, termasuk pemahaman psikologi perilaku dan sosio-linguistik. Keterampilan ini memungkinkan kita untuk mencari celah dalam pemikiran dan perilaku orang lain dan mempengaruhi mereka untuk melakukan apa yang kita inginkan. Ini mencakup aspek-aspek seperti memahami kebutuhan dan motivasi orang, mengidentifikasi cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan mereka, dan membangun hubungan yang baik. Sebagai contoh, jika Anda bekerja dalam penjualan, seni mempengaruhi orang dapat berarti memahami apa yang mendorong keputusan pembelian pelanggan, menggunakan komunikasi yang efektif untuk menggarisbawahi manfaat produk atau layanan Anda, dan membangun hubungan yang positif dengan pelanggan. Ini akan membantu Anda untuk berhasil dalam menjual produk atau layanan Anda. Seni mempengaruhi orang adalah keterampilan yang vital dalam berbagai situasi dalam kehidupan kita, termasuk bisnis, hubungan pribadi, dan interaksi sehari-hari. Ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan lebih efektif dan mencapai tujuan kita dengan lebih baik dalam interaksi dengan orang lain. Langkah pertama dalam seni mempengaruhi orang adalah, Know Your Customer, atau Kenali Customermu. Ini adalah langkah penting dalam memahami individu yang ingin Anda pengaruhi. Poin ini sangat penting karena untuk berhasil mempengaruhi seseorang, Anda perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang siapa mereka sebagai individu, baik dari segi bisnis maupun aspek pribadi mereka. Tanpa pemahaman ini, upaya Anda mungkin kurang efektif. Langkah ini melibatkan pengumpulan informasi yang komprehensif tentang individu yang Anda ingin pengaruhi. Ini mencakup informasi tentang bisnis mereka, seperti apa yang mereka butuhkan atau inginkan, serta informasi pribadi seperti preferensi mereka, nilai-nilai mereka, cara mereka berkomunikasi, dan banyak aspek lainnya. Misalnya, jika Anda ingin bernegosiasi dengan seorang calon mitra bisnis, langkah Kenali Customermu akan mencakup pengumpulan informasi tentang bisnis mereka, produk atau layanan yang mereka tawarkan, target pasar mereka, dan sebagainya. Di sisi lain, Anda juga harus memahami preferensi pribadi mereka, seperti apa yang mereka sukai, tidak suka, hobi mereka, dan cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Dalam rangka untuk mempengaruhi seseorang dengan sukses, Anda harus meluangkan waktu untuk memahami mereka dengan baik, baik dari perspektif bisnis maupun pribadi. Ini adalah fondasi yang kuat untuk langkah-langkah berikutnya dalam seni mempengaruhi orang. Langkah kedua dalam seni mempengaruhi orang adalah Building Rapport, atau membangun hubungan yang baik dengan individu yang ingin Anda pengaruhi. Membangun hubungan yang baik adalah kunci dalam mempengaruhi seseorang. Ini membantu menciptakan koneksi yang lebih dalam dan membuat orang merasa nyaman dengan Anda. Karisma dan kesopanan sangat penting dalam langkah ini. Dalam langkah ini, Anda harus mencoba menciptakan hubungan yang positif dengan individu tersebut. Ini melibatkan memberi komplimen dengan tulus, mendengarkan dengan cermat, dan berbicara dengan cara yang membuat mereka merasa dihargai dan dipahami. Anda juga harus menunjukkan karakter yang ramah, menghormati pendapat mereka, dan menunjukkan rasa kepedulian. Contoh dari langkah ini adalah saat Anda bertemu dengan seorang calon klien untuk pertama kalinya. Anda ingin membuat kesan yang baik, jadi Anda memberikan komplimen tentang hasil kerja mereka yang luar biasa, atau prestasi bisnis mereka. Selain itu, Anda mendengarkan dengan cermat ketika mereka berbicara tentang proyek atau kebutuhan mereka, sehingga mereka merasa dihargai. Anda juga menunjukkan karakter yang ramah dan sopan selama pertemuan tersebut. Membangun hubungan yang positif dan nyaman dengan individu yang ingin Anda pengaruhi adalah landasan yang kuat untuk langkah-langkah selanjutnya dalam seni mempengaruhi orang. Itu menciptakan dasar yang kuat untuk membangun koneksi yang lebih dalam dan membantu Anda menjadi lebih meyakinkan dalam upaya Anda. Langkah ketiga dalam seni mempengaruhi orang adalah credibiliti atau kredibilitas. Ini mencakup meyakinkan orang bahwa Anda adalah seseorang yang dapat dipercaya dan memiliki kompetensi dalam hal yang Anda tawarkan. Kredibilitas adalah faktor penting dalam proses pengaruh. Orang akan lebih cenderung mendengarkan dan menerima saran atau tawaran Anda jika mereka percaya bahwa Anda adalah ahli dalam bidang tersebut dan dapat dipercaya. Dalam langkah ini, Anda harus membuktikan kepada orang bahwa Anda memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dalam hal yang Anda tawarkan. Ini melibatkan membangun argumen yang meyakinkan dan menunjukkan bukti nyata dari pencapaian atau kompetensi Anda. Anda juga harus berbicara dengan sikap yang profesional dan meyakinkan sehingga orang merasa bahwa Anda adalah seseorang yang dapat diandalkan. Misalnya, jika Anda mencoba meyakinkan seorang investor untuk mendukung proyek Anda, Anda harus memberikan bukti konkret tentang hasil yang telah Anda capai sejauh ini atau tentang pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki dalam industri tersebut. Anda dapat berbicara tentang proyek-proyek yang telah sukses Anda kelola, sertifikasi yang Anda peroleh, atau rekomendasi dari klien atau mitra bisnis sebelumnya. Ini semua adalah bukti kredibilitas yang dapat meyakinkan orang tentang kemampuan Anda. Membangun kredibilitas adalah langkah penting dalam proses mempengaruhi orang. Ketika orang percaya bahwa Anda adalah ahli yang dapat dipercaya, mereka lebih cenderung untuk menerima tawaran atau saran Anda. Kredibilitas adalah fondasi yang kuat untuk langkah-langkah selanjutnya dalam seni mempengaruhi orang. Langkah keempat dalam seni mempengaruhi orang adalah bridge. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kesan bahwa Anda tidak hanya mengincar mereka untuk kepentingan Anda sendiri. Menggunakan bridge adalah kunci dalam menjaga hubungan yang positif dengan individu yang Anda ingin pengaruhi. Ini membantu menghindari kesan bahwa Anda hanya peduli dengan kepentingan pribadi Anda dan memastikan bahwa interaksi tersebut adalah win-win. Dalam langkah ini, Anda harus mencari peluang yang halus untuk menawarkan apa yang Anda inginkan tanpa terlihat terlalu tergesa-gesa atau egois. Ini melibatkan menciptakan situasi di mana Anda dapat membawa topik ke arah yang relevan dengan apa yang Anda tawarkan tanpa terlihat terlalu menesat. Anda harus berusaha menjaga kesan bahwa Anda memahami kebutuhan dan kepentingan mereka juga. Contoh dari langkah ini adalah saat Anda mencoba untuk mendapatkan dukungan dari seorang kolega untuk sebuah proyek. Anda dapat mencari tahu topik atau masalah yang mereka pedulikan dan kemudian mencari peluang yang tepat untuk membawa pembicaraan ke arah proyek Anda. Misalnya, jika Anda tahu bahwa mereka sangat peduli dengan keberlanjutan lingkungan, Anda dapat menyebutkan bagaimana proyek Anda akan berkontribusi pada upaya keberlanjutan tanpa terlihat terlalu tergesa-gesa. Menggunakan bridge adalah cara yang efektif untuk menjaga hubungan yang positif dengan individu yang Anda ingin pengaruhi. Ini membantu menjaga kesan bahwa Anda adalah seseorang yang peduli dengan kepentingan mereka juga, bukan hanya kepentingan pribadi Anda. Ini juga memastikan bahwa interaksi tersebut adalah win-win dan memperkuat fondasi yang telah Anda bangun dalam langkah-langkah sebelumnya. Langkah kelima dalam seni mempengaruhi orang adalah over, atau menawarkan apa yang Anda inginkan dari orang tersebut setelah Anda berhasil membangun hubungan yang baik, meyakinkan mereka tentang kompetensi Anda, dan membuat mereka nyaman dengan Anda. Langkah ini adalah puncak dari seluruh proses. Setelah Anda berhasil membangun fondasi yang kuat dalam langkah-langkah sebelumnya, saatnya untuk mengajukan tawaran atau permintaan Anda. Ini adalah langkah akhir dalam upaya mempengaruhi seseorang. Dalam langkah ini, Anda harus dengan hati-hati dan sopan mengajukan apa yang Anda inginkan dari orang tersebut. Anda harus merujuk kembali ke hubungan yang telah Anda bangun, kredibilitas yang Anda tunjukkan, dan cara Anda menjaga kesan bahwa ini adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. Contoh dari langkah ini adalah saat Anda ingin meminta investasi dari seorang investor untuk proyek Anda. Setelah Anda membangun hubungan yang kuat, menunjukkan kredibilitas Anda, dan menghindari kesan egois dengan menggunakan bridge, Anda dapat mengajukan tawaran investasi Anda. Anda dapat mengungkapkan bagaimana proyek Anda akan menguntungkan mereka, dan Anda dapat menunjukkan bahwa Anda telah merencanakan semuanya dengan baik. Langkah, over, adalah langkah akhir dalam proses mempengaruhi orang. Ini adalah langkah di mana Anda mengharapkan respons dari individu yang Anda ingin pengaruhi. Setelah Anda berhasil melewati langkah-langkah sebelumnya dengan baik, saatnya untuk melihat apakah upaya Anda berhasil dan apakah mereka bersedia menerima tawaran atau permintaan Anda. Keterampilan mempengaruhi orang sangat berguna untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dan bukan untuk memanipulasi orang lain. Keterampilan mempengaruhi orang harus digunakan secara etis dan bertujuan untuk mencapai tujuan yang positif dan saling menguntungkan. Menggunakan keterampilan ini dengan baik dapat membantu membangun hubungan yang kuat, baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan pribadi. Memanipulasi orang lain hanya akan merusak hubungan dan reputasi Anda. Keterampilan mempengaruhi orang melibatkan pemahaman psikologi perilaku dan komunikasi yang efektif. Ini memungkinkan Anda untuk memahami kebutuhan, motivasi, dan preferensi orang lain, sehingga Anda dapat berkomunikasi dengan cara yang mereka pahami dan menghargai. Ini juga melibatkan kemampuan untuk membangun hubungan yang positif dan saling menguntungkan, di mana kedua belah pihak merasa bahwa mereka mendapatkan manfaat dari interaksi tersebut. Sebagai contoh, dalam lingkungan bisnis, keterampilan mempengaruhi orang dapat digunakan untuk bernegosiasi kesepakatan yang saling menguntungkan antara dua perusahaan. Ini melibatkan pemahaman kebutuhan dan tujuan masing-masing pihak, komunikasi yang efektif dalam proses negosiasi, dan kemampuan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Penting untuk diingat bahwa keterampilan mempengaruhi orang harus digunakan dengan integritas dan etika. Tujuan utama adalah membangun hubungan yang saling menguntungkan, bukan memanipulasi orang lain. Selain itu, penampilan juga sangat penting dalam proses ini. Merawat penampilan Anda dengan baik akan membantu Anda memberikan kesan yang positif dan meyakinkan kepada orang lain, sehingga tidak boleh diabaikan. Cek deskripsi untuk dapat e-booknya. Sekian dulu materi yang saya bahas. Tonton video video saya yang lainnya. Jika ada request materi, silahkan tulis di kolom komentar. Sekarang pastikan selalu untuk cek deskripsi, lakukan klik share, like, subscribe, dan tinggalkan komentar, agar mendapat info terupdate video kami berikutnya.